Jadi ini kita bisa lihat ya, ini dengan nozzle 1,4 mm, ya seperti itu, kita kecilin, kalau apinya memang agak kuning karena ini pakai gas alam ya, beda dengan pakai LPG ya, oke, ini juga, ya sebelumnya saya pakai 1,2 mm itu kekecilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan, kalau sebelumnya saya pernah posting ya, soal masalah pada kompor gas merek Blue Gas, itu yang susah nyala, terus airnya saya beliin lagi, karena waktu itu kan, squirnya sudah saya besarin dan kebesaran, bisa nyala tapi kebesaran, dan ini saya beliin squir lagi, untuk eksperimen saya mau mencari ukuran yang pas. Saya tahu memang video saya ini pasti sedikit menontonnya sama seperti video yang kompor saya sebelumnya, karena memang subscriber saya kebanyakan yang suka otomotif gitu, tapi nggak apa-apa, tujuan saya bikin video sebenarnya untuk sharing aja, jadi suatu saat pasti ada yang membutuhkan informasi seperti ini, seperti saya mencari informasi ini susah sekali tuh, modif squir Blue Gas itu belum ada gitu, kalau yang kompor lain rinai banyak, Jadi ya, katakanlah saya ini pertama lah bikin video untuk Blue Gas, mudah-mudahan nanti bermanfaat tuh, kalau ada kawan-kawan yang lain, yang udah terlanjur beli kompor Blue Gas, terus mau pakai gas alam, ternyata nggak bisa. Oke, saya punya macam-macam mata bor ini, jadi nanti akan saya coba, salah satu saya juga punya graver ini, semacam kikir, pokoknya saya akan coba dulu ya, ini di berapa mili nanti kita akan coba tes. Terima kasih. Ini kita kasih siltip dulu aja. Kawan-kawan, setelah saya bandingkan dengan ukuran yang aslinya yang disini, ternyata 0,8 mili dia, jadi ini akan saya naikkan menjadi 1 mili lubangnya, ya, akan saya bor lagi menjadi 1 mili, oke, ini sudah saya bor menjadi 1 mili, jadi dia sama, lebih besar sedikit dari yang di sebelahnya. Oke, kawan-kawan, sorry gelap ya, ini sudah saya coba, ternyata berhasil dengan membesarin spuyernya menjadi 1 mili ya, saya lihat ya, tuh, menyala kawan-kawan, tuh bisa lihat. Ini apinya kecil, kalau mau besar mungkin spuyernya dibesarin lagi, cuma ini 1 mili ini sudah cukup, saya rasa kalau ditutup kelihatan, tuh, kelihatan. Tuh ya, kita coba sekali lagi. Wah, keren, takutnya nanti kebesaran lagi seperti sebelumnya. Oke, nanti saya akan modif yang satunya juga, karena ini kan belum saya modif nih, tuh, masih bor aslinya, akan saya jadikan 1 mili juga. Oke, kawan-kawan, kita saksikan lagi ya nanti ya. Sekarang giliran yang burner besar akan saya modif, tapi saya nggak akan modif spuyer aslinya, spuyer aslinya akan saya simpan. Saya akan modif spuyer yang saya beli di luaran, yang itu saja, jadi kalau nggak berhasil kan spuyer aslinya masih bisa dipakai. Kita bisa juga nyala, dengan ukuran nozzle yang sama, tapi, coba kita lihat ya. Nah, apinya seperti ini, maksimumnya. Jadi sepertinya memang, nggak tahu ya, mesti dibesarin lagi ya kali ya. Atau memang kayak gini ya apinya. Saya akan coba besarin 1 level lagi, mungkin, ini ya, kalau nggak nyalainya gampang sekarang. Lihat deh. Tuh, gampang. Tapi sepertinya, nozzle-nya masih agak kekecilan. Saya akan coba ukuran yang lebih besar lagi, 1 level. Saya akan coba naikkan 1 level ya. Oke, kawan-kawan, setelah saya coba eksperimen, mencari ukuran yang pas, akhirnya saya mendapatkan ukuran pas itu adalah nozzle-nya 1,4 mm. Jadi, ini kita bisa lihat ya, ini dengan nozzle 1,4 mm. Ya, seperti itu. Kita kecilin. Kalau apinya memang agak kuning, karena ini pakai gas alam ya, beda dengan pakai LPG ya. Oke. Nah, sebelumnya saya pakai 1,2 mm itu kekecilan. Dia pada saat puluh gini, apinya masih kecil. Kalau ini bisa besar, bisa kecil. Oke. Ini, kawan-kawan. Jadi, jadi dengan 1,4 mm seperti ini. Oke, baru kita kecilin. Ya. Ini pun gitu. Oke, baru kita kecilin. Ya. Seperti itu ya, gampang. Ngidupinya juga gampang. Tapi, kalau agan merasa ini kebesaran, bisa di 1,2 mm seperti di video yang tadi ya, yang sebelumnya tadi ya. Jadi, ini pakai 1,2 mm, agan bisa lihat seperti apa apinya. Menurut saya agak kekecilan. Tadi saya sudah diskusi sama ibu saya, katanya dibesarin lagi, disamain. Jadi, sama-sama 1,4 mm. Itu aja, sharing saya. Saya juga masih ada cadangan nozzle, kalau seandainya kita butuh yang lebih kecil lagi. Semoga bermanfaat, kawan-kawan. Sharing saya ini, karena sebelumnya, ya, saya cari-cari referensi di channel YouTube lain juga belum ada. Yang untuk kompor seperti ini, yang modif nozzle-nya. Kalau Rinai, saya sudah biasa, modif sudah pernah gitu. Nah, kalau yang ini, baru kali ini saya coba-coba aja gitu. Dan, Alhamdulillah, akhirnya dapat gitu. Daripada, kompor ini sudah terlanjur beli, tapi tidak bisa dipakai. Kan sayang, ini sudah nganggur, sudah hampir 10 hari ya. Tidak dipakai, karena tidak bisa dinyalakan. Semoga, sharing saya ini bermanfaat untuk kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.